Jadi gue denger lu pada bingung kenapa gue bisa sukses? Kok bisa sih ya gue pensiun dini sebelum usia 30 tahun? Jadi gue denger lu pada bingung kenapa gue bisa sukses? Kok bisa sih ya gue pensiun dini sebelum usia 30 tahun? Aduh, susah banget yang kita ternyata menjadi seorang VO Talent gitu. Gak gampang ya guys sih untuk bisa ngisi suara di iklan ataupun program-program lainnya. Nah makanya nih hari ini juga gue akan ngobrol-ngobrol dengan temen gue yang udah gue undang buat sama-sama belajar menjadi seorang VO Talent. Sama-sama belajar gue dan juga Loin People dan obrol ini akan ada terus di The Interview. Nah In People, jadi hari ini seperti tadi gue bilang bahwa gue mau belajar menjadi seorang VO Talent. Dan di selanjutnya ini udah ada dua, ini orang yang emang udah mahir banget malam melintang di dunia per VO ANC. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Yes, ada Jonny dan juga Risa. Halo, halo, halo. Hai. Terima kasih sudah mengundang kami berdua. Sebenernya diundang ke sini ada mas pemujuan di sini. Oh gitu ya? Supaya saya bisa jadi seorang VO Talent dan job-job juga memiliki banyak skripsi. Amin, amin. Boleh, boleh, boleh. Bisa, bisa, bisa. Job dulu gak banyak-banyak banget ya. By the way, tadi kan gue di awal sempet kayak latihan baca apa ya. Baca skrip ya? Baca skrip ya kan, naskah dan juga iklan gitu. Nah, kayaknya masih kurang gitu ya kan. Coba deh, kalau misalnya seorang yang memang sudah malah melintang gitu di dunia per VO ANC. Tengah gimana sih. Senior dulu kali ya, mulai ya. Oh, oh, oh. Iya, senior dulu. Oke, apa nih? Oke, yang gini, yang gini. Oke, yang gini. Oke, jadi ini sepertinya untuk monolog ya, untuk monolog yang produknya try.com. Jadi kita berusaha kayak feel-nya tuh sendirian, bengong, berkontemplasi, ya kan. Jadi bisa kita coba gini. Take one. Jadi gue denger lo pada bingung ya kenapa gue bisa sukses. Kok bisa sih gue pensiun dini sebelum usia 30 tahun? Gini, di saat lo dulu pada main PS sampai jereng, gue kursus intensif bahasa Jepang. Di saat lo parah dugem dan gak jelas pulang jam berapa, gue sibuk ngambil kursus bisnis buat ngembangin usaha gue. Tapi tenang, gue bantu. Pakai deh, try.com. Ini nih semacam life coach and guide yang bisa bantu nentuin masa depan lo berdasarkan bakat dan kegiatan lo. Sukses terus, oke? Try.com. Give it a try. Beda kalau semua. Thank you, thank you, thank you. Beda, beda, beda. Beda, 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 beda. Oh, enak, 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 beda. Itu biasanya kalau kayak gini ya, ini emosinya banyak banget sih. Jadi, biasanya tuh ada degradasi emosi mainan gitu kan. Jadi kayak misalnya gini. Enak teater kayak gini, masanya degradasi. Sukses, aku kayak anak teater. Jadi gue denger, lo pada bingung ya, kenapa gue bisa sukses. Kok bisa sih? Gue pensiun ini sebelum usia 30 tahun. Gini, di saat lo dulu pada main PS sampe jereng, gue kursus intensif bahasa Jepang. Di saat lo pada dugem dan gak jelas peluang jam berapa, lo sibuk ngambil kursus bisnis buat ngembangin usaha gue. Lebih tenang, gue bantu. Pakai deh try.com. Ini semacam life coach and guide yang bisa bantu nentuin masa depan lo berdasarkan bakat dan kegiatan lo. Sukses terus, oke? Try.com. Give it a try. Dan tau gak sih, people, kalau misalnya dengerin suara Johnny dan juga Nisa ya, ini kayak sempet denger di iklan-iklan mana gitu kan? Banyak banget di iklan-iklannya. Kayak misalnya, Johnny, boleh sebutin gak? Kayak tiga merk, ngapapun. Oh iya. Biar pake iklan juga ya kan? Untuk Samsung Galaxy Series, terus Downy, Scoopy, sama Honda Scoopy, sama Sasa dan Tokopedia. Oke. Seriusan? Aku Shopee. Oke. Oh itu seramu? Ya seramu. Seriusan? 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 Kalau ngasih ada yang panik gitu. Itu di casting karena emang selin kok. Oh. 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 Terus kesel kan siap kali ini denger mototip gitu kan? Coba-coba lagi gue ngapain. Siapin. Harusnya kita minta dia baca ini pake suara itu tadi. Oh. Oh. Keren banget. Terus lah ini? Ehm. Apa ya? Ehm. Traveloka, Tokopedia, Tokomsel. Kayaknya hagar semua brand sih kayaknya. Sedap. Enggak. Yaudah juga kan? Sia-sia dulu buat bisa. Gak salah kan kalau misalnya hari ini gue pengen belajar langsung sama mereka berdua nih gitu kan? Dan Risa ini juga kalau gak salah ngisi. Suara untuk program ya? Ah. Program juga. Aku udah, eh. Gue tuh udah awalnya dari Dabr. Ehm. Jadi emang kayak semua film, kartun, novela, korea, segala macem itu udah jadi makanan tapi dulu. Nah sekarang tuh lebih ke program sama iklan. Programnya masih berjalan apa? Masih. Ehm. Jajak Patu Walang. Ehm. Terus Super Kids. Si Otan masih? Si Otan masih. Masih si monyet itu. Ya orangutan. Coba-coba gimana kalau suara si Otan? Pakai si Otan dong. Hahaha. Coba dong. Coba dong. Coba dong. Ibu ngambil kursus bisnis buat ngembangin usaha gue. Tapi tenang. Gue bantu. Pakai deh. Try.com. Ini semacam life coach and guide yang bisa bantu nentuin masa depan lo berdasarkan bakat dan kegiatan lo. Sukses terus okeh? Try.com. Ginggu to try. Wow. Wow. Langsung Andri. Langsung Andri coba ikutin. Coba. 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 Udah jarak tuh Dabby. Ada figurnya ga sih ketika lo akhirnya pertama kali masuk ke dunia alternatif sewa an... Apa karena ga sengaja? Atau emang sadar suaranya komersil ya kan? Ketika ngeeluarkan suara itu langsung keluar juga dolar-dolar gitu kan. Itu kan masih dibayar pake rupiah. Coba gimana dong? Hahahaha. Euro lah euro ya. Tersial gitu ya. Ya, ya. Tegur gimana tuh? Kalau karena gue dulu awalnya di radio, di radio kan kesempatan latihan untuk VO kan udah dari awal kan dilatih supaya suaranya lebih bulat, artikulasi lebih bagus dan untuk radio kan pasti banyak spot promo kan, promo buat bahas acara yang akan nongol besok atau Rabu depan, Sabtu depan, ya tanpa sengaja kita udah latihan itu untuk job VO yang di luar radio. Setelah satu tahun deh, ada yang ngajak VO buat produk energy drink, terus yaudah dari situ awal lah, cuman kan karena dulu di radio kan, radio kita kan lebih ke yang gitu kan, jadi kita taunya gaya announcer, jadi untuk iklan tersebut oke lah, gampang, tapi begitu udah dapet job-job lain, mas terlalu announcer, wah maksudnya apa ya, karena zaman itu gak ada yang ngajarin, gini bro ini kalau gaya conversational tuh gini, gaya storytelling gini, gaya announcer yang kayak lo itu udah bagus, itu udah pasti kepake, tapi buat cadangan coba deh gaya-gaya lain, nah dari situ kita belajar sendiri akhirnya, itu awalnya. kalo resa? gak sengaja gak sengaja? gak sengaja oke jadi dulu tuh materi suara gak tuh gini, materi suara tuh keciil banget sampe dulu waktu dari awal-awalnya, itu bisa ngisi suara bayi suara bayi? bayi bayi sebenernya suara kayak gimana tuh? yaudah udah gak bisa ini suara udah pita suara udah rusak soalnya ini cuman kalo dulu tuh gara-gara kalo ngangkap telepon tuh ya, suka di dikti sama temennya nyokap, kayak, dek nanti tolong bilangin mamahnya ya, padahal udah SMA kan, terus tiba-tiba diomongin kayak gitu tuh berasak kayak anak SD atau anak TK, nah punya om, om ini kenal sama ada satu orang daber gitu kan, terus dia ngomongin, coba deh lo coba main tes hal studio deh nongkrong-nongkrong, nah pas main pertama kali iseng, kalo main masih pake celana pendek, udah udah masih caur banget, itu pas ngeliat proses dubbing, itu adalah jatuh cinta pada pandangan pertama kali ini masih inget apa yang pertama kali itu? maksudnya filmnya? atau apanya? oh, ada film cartoon judulnya Cubis Cubis itu buat si bibis pita suara rusak aja begini ya? jadi kalo misalnya hari daten juga gak salah nih, Risa spesialisnya yang suara anak-anak kecil atau apa-apa oh engga juga ya? jadi, oh ntar, iya aku ceritain dikit kali ya? boleh jadi karena bukan, karena mati suara aku tuh biasa banget, gak kayak Johnny, Johnny kan bagus emang bagus banget ya, tapi suara aku tuh biasa banget, akhirnya tuh dulu tuh sering gak dapet casting, cuma ditanyain schedule doang, padahal schedule udah sering banget iya bener iya bener akhirnya aku coba memperluas range vokalku makanya kalo liat di instagram tuh suka ada yang aku jadi tua terus muda, ada binatang terus ntar anak SD terus itu range vokalnya diluasin kalo di VO tuh sebutannya position positioning nah, terakhir nih sebelum kita akan main games ya wow boleh gak disebutkan sesuai singkat, padat, dan jelas ada gak sih idola lu dalam dunia pervewaan itu siapa? kalo kalo dari dunia iklan mungkin gak, gak ada sih dumber, dumber? kalo dumber dari luar ada Kevin Conroy yang jadi suaranya datgan untuk udah puluhan tahun 25 tahun lebih ya sama juga Troy Baker Troy Baker tuh juga ngisi suara di satu game itu dia bisa ngisi suaranya Bruce Wayne Batman sama Joker sama figuran-figuran lain dan dia juga untuk iklan juga banyak sih sama Peter Cullen sih suaranya Optimus Prime yang dasyat gitu iya sih iya nah Peter Cullen itu mungkin gak banyak yang tau sebagai Optimus tau lah di Optimus Prime ya sampe film-filmnya juga ternyata dia juga bikin soundnya si Predator suara tau Predator kan yang bikin suara suara Predator itu yang suara Predator itu yang jadi ya kreatif lah harus-harus bisa kreatif suara Dumber iya Benedict Cumberbuck oh buk? 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 ya itulah ya waktu dia jadi dragon yang di hobbit jadi smoke itu itu keren banget sih menurutku iya serem serem tapi keren banget karakternya udah ngomongin soalan keren nah ini kita pengen test soal kekerenan dari Johnny dan juga Risa di games ini gamesnya kita belum kasih nama ya kerennya hahaha hahaha jadi jadi karena memang Johnny dan juga Risa ini sudah malam menintang dunia perveoan jadi kita pengen coba ya gimana gaya untuk veo dari beberapa ini bisa dibilang kayak syahir atau lirik oke waduh aduh aduh yang pertama kedua ketiga keempat ini kan ada empat kan pilihnya dua-dua mau yang mana kalo engga satu siapa dua siapa tiga siapa oke hahaha hahaha ini ga harus dinyanyiin kan engga dong ini kan dia pengen nyanyi jadi pengen nyanyi ini gue tau banget ini bisa aja ini buat iklannya itu messy atau mungkin iklannya itu lucu oke ya terserah nanti dari kalian yang ceritain oke ini adalah produk apa selamat gitu oke siap ini gue coba dulu ya boleh 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 yang paragraf pertama dengan gaya gaya haha eksklusif 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 ini jadi brand mahal ya brand mahal yang targetnya kelas-kelas A plus semua target mal-mal kelas jaksel jakus gitu ya betul betul oke ready ready ampun bang jago sorry bang jago abang jago aw abang memang paling jago ty wuiii hahaha hahaha es kesah High Aaah 結 keren2 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 sekarang yang buradi aku mau yang ini dulu sih boleh ga sih ini dulu? tau tadi yo yo apa tadi? ini eksklusif kalo cewek itu bukan eksklusif, sebutannya looks looks ampun sikap bernaknya sabun ya? bukan sabun oke Roxanne of Roxanne all she wanna do is party all night god Abra Sen, never gonna love me but it's alright ini gak tau bully-bully saya begini ya? apa-apa yang penting lebih banyak oke 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 siap, sekarang berarti tadi udah yang eksklusif dan juga Rox, berarti sekarang agak sedikitnya menek nih untuk apa namanya, target-marketnya mass, banyak gitu ya kan oh ladies first oh ladies first kayak gini berarti ya kayak gitu ya entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku yang tulus mencintaimu Roxanne of Roxanne all she wanna do is party all night goddamn Roxanne, never gonna love me but it's alright lu berinding lagi gak? gemes aku gemes aku last, last, last last ya ayo dong Jo oke, kalo produk-produk hype ya produk anak muda yang emes biasanya harus harus naik kayak misalnya baru, terbaru saksikan, nantikan kalo ini sebenernya bukan buat jualan tapi ini gue tau banget nih ngasih lirik lagu yang ini banget gak nyamuk banget tapi gue coba ya siapa? oh alaah ini anak tiktok banget ya kayaknya oke oke kita coba ya I'm a savage classy boogie ratchet sassy moody nasty acting stupid what's happening bitch what's happening oke sorry ya kalo kayak marah tapi emang gak ada terimakasih 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 langsung studio boogie masih di interview with people dan masih ada Johnny dan juga Risa yang sama-sama belajar hari ini untuk menjadi seorang VO Talent iya gak? gitu dan kalo ngomongin soal di dunia VO Talent tantangan apa yang pernah lu berdua temuin gitu ya ketika jalani provisi yuk iya kalo misalnya di kalo pas di hari HAM mulai ngerjain job VO itu kadang gak sel.. klien gak selalu dateng terus kadang dapet approval untuk iklannya itu bisa 3-4 jam karena klien gak bisa dihubungin atau gak bisa di telepon ya terus pernah di tinggal tidur ya pernah di tinggal tidur ya gue pernah klien lupa terus ada lagi challenge nya tuh kalo misalnya dari agency sama PH gabung ikut jadi director semua jadi pernah ada 1 sesi yang harusnya sejam kelar jadi 4 jam karena kebetulan session ini kliennya dateng terus semua pengen impress the client kan jadi semua kasih masukan jadi tiap baris yang harusnya 8 baris kelar setiap baris 7 orang kasih masukan ulang lagi baris kedua selesai 7 orang kasih masukan ulang lagi jadi capek tapi yang challenge itu challenge untuk pas kerja ya cuman challenge untuk di karir VO challenge nya gimana bisa selalu diingat dan selalu bisa dapet kerjaan terus di dunia VO itu sih challenge nya kalo gue tuh lebih banyak seneng gak ya daripada challenge nya sebenernya daripada sama production house ini oh emang aja iya beneran tapi gini hampir sama sih sebenernya so far sama si Johnny cuman ada satu titik dimana kayaknya setiap telemy bakal ngalamin ini ya kayak anjir gue begu banget sih hmm ketika dapet eh eh ketika dapet satu script karena sometimes itu delivery nya gak nyampe hmm harusnya kan di brief kan sebelum kita take VO suka ada brief gitu kan nah kadang tuh orang yang nge-brief dia gak bisa nyampein ke kita yang kayak gitu-gitu hmm nah ketika briefnya gak nyampe jadi kita tuh bingung ini maunya dibawa kemana sih sebenernya ini nge-briefnya kayak gimana sih udah ngeliat videonya tapi takutnya kadang-kadang ee briefnya beda kayak gitu-gitu itu yang bikin akhirnya proses approval nya lama iya ya kan yang kayak gitu-gitu sih sebenernya tapi itu ya challenge tapi pengalaman kalo di untuk produk makanan minuman snack itu tiap kali ada job itu mereka gak pernah bawa produknya men untuk kita sampling jadi coba-coba lo bayangin gini-gini sedangkan klivernya cuma 5 kata gitu ya lo mau baca kayak gimana lagi sih ya paling kita kasih semua versi kayak yang serius yang creepy yang itu udah terus mau gimana lagi akhirnya kadang mereka ngedikte lo baca kayak gini deh karena saking mereka gak bisa gak tau cara delivernya gimana dia gak mau ee fake fake gitu ya jadi harus kalo kata agency nya dia bilang gini gue tuh pengen ya suara yang keluar dari tetes air mata lo yang pertama kali keluar itu sentropan cuma butuh gini-nya doang tapi kan beda ya ketika kita nge-fake sama keluar kan nah dia cuma butuh gitu doang wah gak gampang kan oh tidak mau jadi 중 talent pikir lagi hahaha tato saingan ya oh iya jadi kalo misalnya ada infiple yang sekali lagi pengen belajar atau juga infiple yang pengen mere-hire memiliki atau menggunakan jasa suara dari joni dan lisa bisa ke mana tadi instagramnya sama tadi joni ada website ni ya websitenya di di johnnywhite.id kalo di instagramnya at whitemagic.io itu aja instagram rissa underscore chandra terima kasih ketemu lagi nanti di episode selanjutnya di interview andrenya sudah pamit in today in people's way bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati